Intro 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 Hello students Welcome back to our learning video Our topic is about school days Do you know how many days in a week? Ya There are 7 days Monday Hari Senin Tuesday Hari Selasa Wednesday Hari Rabu Thursday Hari Kamis Friday Hari Jumat Saturday Hari Sabtu Sunday Hari Minggu Can you repeat once again? Monday Tuesday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Then For school subjects Untuk pelajaran-pelajaran di sekolah Contohnya sebagai berikut We have English Computer lesson Team Team Match Mandarin Are Have God And Has God Keduanya Mempunyai pengertian yang sama Yaitu mempunyai Atau ada Untuk penggunaannya Have God Digunakan untuk Subject I, you, we, they Name of person Atau nama orang Yang bentuknya plural Atau jama Lebih dari satu Contohnya Bill and Pedro The second Has God Digunakan Untuk Subject Si He Name of person Atau nama orang Yang bentuknya singular Atau tunggal Contohnya James Look at This example The first I have got English on Thursday Saya Mempunyai Atau ada Pelajaran Bahasa Inggris Pada hari Kamis The second Thomas And Clara Have got Maths On Monday Thomas And Clara Disini adalah Contoh dari Name of person Yang bentuknya plural Atau jama Lebih dari satu Oleh karena itu Dia memakai Have got Nah Artinya Adalah Thomas Dan Clara Mempunyai Atau ada Pelajaran Matematika Pada hari Senin And then The third Tom Has got Religion On Friday Tom Mempunyai Atau ada Pelajaran Agama Pada hari Jumat Nah Tom Disini adalah Contoh Dari Name of Person Yang bentuknya Singular Atau tunggal Sehingga Dia memakai Has got Ini adalah Jadwal Mingguan Milik Tom From Monday To Saturday From This weekly Timetable We can make a question For example What lessons Has Tom got On Tuesday Pelajaran Pelajaran Apakah Yang dipunyai Tom Pada hari Selasa Look at On Tuesday Di hari Selasa Tom Ada pelajaran Pelajaran Apa saja Ya Theme And Religion Now Is About Yes No Question The first Example Have You got English On Thursday Apakah Kamu ada Pelajaran Bahasa Inggris Pada hari Kamis Jawabannya Iya Berarti Yes Ya Yes Yes I have Oke The second Example Have We got Theme On Friday Apakah Kami Atau kita Ada pelajaran Tema Pada hari Jumat Nah Jika Jawabannya Tidak No We haven't Tidak Jika Jawabannya Tidak Kapan Kita Ada pelajaran Tema We have Got Theme On Tuesday Kita Ada pelajaran Tema Pada hari Selasa Berarti Bukan Pada hari Jumat Now Is About Nocturnal Animals Nocturnal Nocturnal Are the animals That sleep During the day But Wake up at night To do the activity Like Looking for the food Jadi Hewan-hewan nocturnal ini Biasanya Bangun Atau Beraktivitas Pada malam hari Seperti Untuk Menemukan Atau Mencari Makanan Tetapi Tidur Pada siang hari Nah Contoh-contohnya Yaitu Sebagai berikut The first Itu ada Koala Oke The second What picture is this? Ya It's a Bat Nah How about this picture? Ya Ya This is a Scorpion And Then The last The last Is Owl Demikianlah Video Pembelajaran kita Mengenai topik School days Thank you See you on the next video Oh You 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 You